Pada tahun ini, kecelakaan lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Rata-rata korban yang mengalami laka lantas tersebut luka berat dan bahkan meninggal dunia. Pada bulan ini saja, hampir setiap harinya telah terjadi laka lantas di Jalan Trans Kalimantan. Dan minggu lalu tercatat ada 4 orang meninggal dunia dan 2 orang luka berat. Kepala Kepolisian Sektor Sungai Ambawang, AKP Hardik, mengatakan, laka lantas yang sering terjadi di Jalan Trans Kalimantan adalah karena human error atau kelalaian dari pengendara itu sendiri. Pengendara yang menempuh perjalanan jauh kadang tidak beristirahat terlebih dahulu untuk melepas kelelahan dan rasa ngantuk. Sedangkan pengendara dari Kota Pontianak yang berlawanan arah melaju dengan kecepatan tinggi. Kondisi seperti itu yang sering menimbulkan kecelakaan lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan. Jalan yang lurus sekalipun sering terjadi laka lantas karena human error. Maka saya himbau kepada Sofie. Mempaatkanlah area-area, rest area yang dibuat oleh polisi sendiri. Misalnya kami kan setiap desa itu kan ada babi ini. Apabila mengantuk, silakan singgah di tempat-tempat yang lapang, yang ada restorannya. Sebenarnya jalan ini sudah cukup enak, rest area untuk mereka istirahat sudah banyak gitu kan. Mulai dari daerah Pancaroba, Teluk Bakung, itu rest areanya cukup lebar untuk mereka istirahat. Lebih lanjut, AKP Hardik mengatakan, Ia menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tidak melaju dengan kecepatan di atas 80 meter per jam, apalagi pada jalan yang berliku. Memanfaatkan rest area yang sudah banyak tersedia di daerah tersebut untuk beristirahat, apabila mengantuk dan kelelahan. Agus Supriyadi melaporkan untuk thetanyukbratimes.com